Inilah Yerusalem, kota suci yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman. Wajah Yerusalem saat ini berlapis antara perjanjian masa lalu dengan perjanjian pasca perang enam hari antara Arab dan Israel di tahun 1967. Kemenangan Israel yang dibantu Amerika Serikat salah satunya mewujud dalam pembagian wilayah Yerusalem Barat dan Timur. Namun jauh sebelumnya, Yerusalem sebenarnya telah memiliki perjanjian dengan fondasi toleransi kokoh di masa pemerintahan pemimpin Islam. Salah satu yang paling berpengaruh adalah masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi sejak abad ke-11 Masehi. Dalam sebuah perjanjian yang terkenal, ia membebaskan pasukan salib dari ancaman pembunuhan saat kalah perang dan menghapus larangan bagi Yahudi untuk tinggal di Yerusalem. Bagi umat Kristiani, wilayah ini adalah bagian utuh dari perjalanan Isa Al-Masih saat disalib oleh penguasa Romawi. Pia Dolorosa atau Jalan Penderitaan. Begitu mereka menyebut rute jalan salib yang dipercaya harus dijalani Isa Al-Masih sebelum disalib di Bukit Golgota. Di antara 14 titiknya, banyak yang berada di lingkungan permukiman muslim. Dan kisah toleransi abadi dalam setiap bangunan yang hingga kini masih berdiri. Ada beberapa versi dari kisah berdirinya Masjid Umar ini. Namun yang paling terkenal adalah saat itu Khalifah Umar Bukit Golgota diajak untuk berdoa di Gereja Makam Kudus. Namun beliau menolak karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang menarik kunci dari pintu gerbang Gereja Makam Kudus dijaga turun-temurun oleh keluarga muslim. Teladan baik dari Khalifah Umar bin Hotob juga tercermin di dalam kompleks Gereja Makam Kudus di sebelah Masjid Umar. Demi mencegah perpecahan di antara berbagai aliran Kristen, seorang penjaga muslim diperintahkan memegang kunci pintu Gereja Makam Kudus ini. Gereja yang dipercaya sebagai tempat isa al-Masih disalib, dimakamkan, lalu dibangkitkan. Wajih Nusaybeh adalah keturunan klan keluarga muslim Nusaybeh yang didapuk tanggung jawab turun-temurun memegang kunci gereja. Tidak sekedar pemegang kunci, keluarga Nusaybeh juga menjadi kunci kedamaian dan toleransi antarumat beragama dan aliran sejak berabad silam. Karena itu, tiap kali kunjungan para pemimpin agama Kristen, Nusaybeh selalu dilibatkan. Hingga kini ada lima aliran dalam agama Kristen yang memiliki tempat ibadah khusus di Gereja Makam Kudus. Yaitu Kristen Yunani, Katolik, Armenian, Koptik, dan Aramaik. Masing-masing beribadah dengan damai. Keberadaan keluarga Nusaybeh sebagai pemegang kunci gerbang gereja jadi salah satu faktor yang memungkinkan kedamaian ini terus selestari. Seorang Muslim yang menjaga gereja jadi bukti toleransi nyata di Palestina. Karenanya pihak turkristiani selalu mengenalkan Nusaybeh kepada para peziarah. Tak heran, selepas beribadah, para peziarah kerap meminta berfoto bersama sang penjaga Muslim. Termasuk saya yang tak mau ketinggalan ikut berwifiria. Foto yang kelak jadi cerita manis tentang toleransi umat beragama di kota tua, Yerusalem. Terima kasih telah menonton!